Intro Halo lor kembali lagi bersama kita disini Tukang chat depan rumah Semoga yang nonton video ini selalu diberikan Kesehatan dan rejeki yang melimpah Amin Dan di video kali ini Ini motif dari Tattoo Grindr atau Tattoo Grindr Yang kemarin kita buat di Tengki Ereking ini Ini akan kita warnain Menggunakan warna candy tone Jadi untuk prosesnya kemarin Dari pembuatan motifnya Kemudian sampai ke pengeklirannya Sudah kita upload untuk link videonya Ada di deskripsi Kemudian untuk pewarnaan Candy tone nya nanti kita akan Menggunakan aerosol di tone premium Ya lor jadi ini setelah kering Kemarin ini disini akan kita Amplas menggunakan amplas grid Ukuran seribu ya lor Untung amplasnya disini kita Amplas layang saja Menggunakan air Karena disini untuk primer clear nya ini Kemarin kita semprot sebanyak dua lapis Dan sudah kelewat kering Jadi kita amplas seperti ini ya lor Sebenarnya jika primer clear nya itu Baru kita diamkan 10 menit Lalu ditumpuk warna itu bisa ya lor Tanpa harus di amplas Cuma karena disini primer clear nya Sudah kelewat kering Atau sudah kita keringkan Selama satu hari Jadi disini kita amplas Menggunakan grid amplas Ukuran seribu Untuk pengamplasannya disini Kita amplas layang Dan menggunakan air Nah oke lor Jadi setelah beres pengamplasan Disini media akan kita lap Menggunakan kanibu Dan kita keringkan ya lor Jadi sebelum kita Masuk ke warna candy tone Media wajib bersih Kering tidak ada minyak Tidak ada debu Dan tidak ada dosa Yang menempel di tanki ini Setelah kita lap Bersihkan dan kita keringkan Disini untuk warna candy tone nya Kita menggunakan 9309 candy tone blue Dari D tone premium Dikocok terlebih dahulu Sebelum disemprotkan Jadi ini wajib ya lor Untuk cat airosol itu Kita kocok-kocok seperti ini Selama kurang lebih 3 menit Jadi biar isinya itu Benar-benar tercampur Baru bisa kita semprotkan Seperti ini Untuk jarak penyemprotan Kurang lebih sekitar 25 cm Atau sekitar 1 jengkel Ini ya lor Dan nyemprotnya Disini kita semprot Tipis-tipis saja Seperti ini Jadi untuk warna candy tone Itu warna transparan ya lor Jadi untuk bagian Atau efek corak-corak Yang ada di bawahnya ini Akan tetap terlihat Meskipun disini Kita akan warnain Menjadi warna biru Karena untuk warna candy tone itu Sifatnya Atau tampilannya itu Warna transparan Nah oke lor Disini setelah selesai Penyemprotan Tahap pertama Kita beri jeda 10 menit Lalu kita semprot lagi ya lor Jadi untuk jedanya itu 10 menit Setiap lapisnya ini Untuk penyemprotannya Dikabut-kabut Seperti ini ya lor Karena model warna candy tone Seperti ini Kalau ketebelan itu Nanti warna birunya Jadi terlihat terlalu gelap Disini setelah kita Semprot merata Dua lapis Seperti ini Ini akan kita keringkan Kurang lebih sekitar 30 menit Tanpa jemur Dan disini sudah kering Ini akan kita clear Menggunakan 9128 Clear Glossy Dari Deton Premium Dikocok terlebih dahulu Sebelum Disemprotkan Jadi Untuk pengeklieran itu Cat bawahnya Wajib sudah kering Seperti ini ya lor Setelah itu Tinggal kita semprotkan saja Untuk penyemprotannya Ini kita semprot Tipis-tipis Secara kabut Merata Seperti ini ya lor Dengan jarak Kurang lebih sekitar 20-30 cm Atau Bisa diukur Sekitar 1 jengkal Kurang lebihnya Untuk jarak penyemprotan Untuk clearnya ini Kita akan semprot Kurang lebih Sekitar 3 lapis Untuk jedanya Setiap lapisnya itu 10 menit Jadi setelah kita semprot Kabut-kabut Merata seperti ini Kita beri jeda 10 menit Lalu kita semprot lagi Untuk clearnya Untuk penyemprotan clear Menggunakan aerosol Seperti ini Kalau bisa Jangan langsung tebal ya lor Jadi harus tipis-tipis Saja seperti ini Karena model clear Seperti ini Itu encer ya lor Isinya Jadi kalau kita Semprotnya ketebelan Nanti bisa meler Ataupun keriting Untuk bagian cat bawahnya Jadi harus tipis-tipis Secara merata Seperti ini Ini kita nge-clearnya Kita cepetin ya lor Kalau gerakan normalnya Sebenarnya Cuman seperti ini Jadi nge-clearnya itu Tetap pelan-pelan saja Yang penting Semua bagiannya itu Terkena merata ya lor Jadi disini Sudah beres Penge-clearnan Untuk hasilnya Seperti ini Ini akan kita Keringkan Atau diamkan kering Selama satu hari Dan untuk Bahan cat Yang kita gunakan Yaitu 9309 Candy tone blue Dan 9128 Clear glossy Dari Deton premium Hasilnya Seperti ini Candy tone Biru Di atas Motif Tattoo Green Jadi terlihat Mewah Kalau ada Warnanya Seperti ini Jadi ini Sudah warna Biru Dan untuk Di bagian Dalamnya itu Ada efek Grindr Tattoo Dan motif Grindr Tattoo Ini jadi terlihat Semakin garang Jika ada Warnanya Seperti ini Karena memang Untuk motif Grindr Tattoo Seperti ini Dikombinasikan Dengan warna Warna Candy tone Itu Cakep Hasilnya Terlihat Elegan Mewah Tidak Lebay Dan Sangar Pastinya Kemudian Jika di Dalam Ruangan Yang Gelap Dan Menggunakan Flash Kamera Itu Efeknya Seperti ini Jadi Kalau dipakai Malam hari Terkena Sorotan Lampu Ini Beneran Cakep Untuk motif Ini Semakin Terlihat 3D Jika Terkena Cahaya Atau Flash Lampu Kamera Seperti ini Dan Untuk Motifnya Pun Masih Jarang Yang Pakai Di Jalanan Motif Grindr Tattoo Seperti Ini Kalau Dipakai Untuk di Bagaimana Bang Bisa Cuman Untuk Bodinya Harus Dilapisi Nickel Plating Terlebih Dahulu Atau Krum Jadi Untuk Bodinya Harus Menggunakan Dasaran Krum Kemudian Dibuat Motif Grindr Tattoo Lalu Dilapisi Lagi Menggunakan Warna Candy Ton Dan Hasilnya Bisa Seperti Ini Kalau Ini Yang Kita Buat Ini Langsung Di Atas Plat Besi Dari Tengki Erie King Jadi Ini Tanpa Kita Groom Ini Langsung Kita Buat Di Atas Plat Besinya Untuk Link Video Pembuatan Motif Grindr Tattoo Ini Ada Di Deskripsi Nah Oke Jadi Untuk Videonya Kurang Lebih Seperti Itu Motif Grindr Tattoo Di Atas Tengki Erie King Lalu Kita Lapisi Menggunakan Warna Candy Ton Biru Disini Untuk Candy Ton Birunya Menggunakan Dton Premium Dan Clearnya Juga Sama Menggunakan Cat Aerosol Dton Premium Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Makan Ngopi Dan Terus Berkarya Pastinya Nantikan Terus Video Video Seputar Apa Saja Dari Channel Ini Disubscribe Biar Tidak Ketinggalan Dan Thank You Terus Biar Tidak Terima kasih telah menonton!